Innalilahi waena ilaihi rojiun, Rizky Bilar dan Lesti Kejora berduka. Kabar duka datang dari pasangan artis Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Melalui akun Instagram pribadinya, ayah satu anak itu mengungkap kabar duka tersebut. Salah satu admin penggemar sang istri yang diberi nama Lesti Lovers meninggal dunia, pria yang kerap disapa Bilar itu mengungkap bahwa sosok tersebut sangat baik. Melihat dari fotonya, nampak sosok yang telah meninggal dunia itu masih sangat muda, belum diketahui apa penyebab kematiannya. Innalilahi waena ilaihi rajiun, saya dan istri turut berduka cita atas berpulangnya salah satu admin Lesti Lovers yang kita ketahui baik secara personal, kata Bilar di Instagramnya. Begitu setia menemani istri saya dari awal berkarir dan sampai sekarang setelah berkeluarga, sambung dia. Sebelum meninggal dunia, penggemar Lesti itu sempat jatuh sakit. Bilar mengaku sempat ingin menjenguk, namun, kesibukannya sebagai artis membuat ia masih belum menemukan waktu yang tepat. Hingga akhirnya pemilik nama asli Muhammad Rizki itu mendapat kabar bahwa penggemarnya itu telah menghembuskan nafas terakhirnya. Ia kemudian menguntai pesan doa, Sebetulnya kami sudah berniat untuk menjenguk almarhum lusa namun kadarullah hari ini almarhum menghembuskan nafas terakhirnya. Ungkap pria berusia 29 tahun itu, kami mendoakan semoga amal baik almarhum diterima dan mendapat tempat terbaik kelak di sisinya. Amin, sambungnya. Muhammad Levian Al-Fatih Bilar, anak dari pasangan Rizki Bilar dan Lesti Kejora, menyedot perhatian setelah bisa bernyanyi di usia 3 tahun dan bahkan sudah punya single, ayahnya ditanya bagaimana cara mendidik sang buah hati. Rizki Bilar lalu mengungkapkan hal yang bikin Abang L, sapaan akrab anaknya, sudah pintar bernyanyi. Selain bakat dari istrinya yang menurun, bintang film As Hiap Men itu juga membeberkan sudah memberi asupan musik klasik sejak putranya masih dalam kandungan. Banyak yang gak tahu saat di kandungan secara gak langsung banyak saya kasih mendengarkan yang memang benar-benar terjadi sama anak saya. Misalnya dia mengerti nada, pintar nyanyi, dan jadi pelindung ibunya, karena sejak kandungan sudah dibisikin hal-hal baik, sudah dikasih kalimat-kalimat positif, sudah diperdengarkan lantunan ayat suci, bahkan musik klasik kayak Mozart, Beethoven, ujarnya saat ditemui di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Karena katanya kalau anak dalam kandungan diperdengarkan musik klasik, lantunan ayat suci, biasanya anak itu cerdas. Lanjutnya, Rizky Bilar tak menampik sempat terkejut abang L begitu paham nada. Dari situ, ia menciptakan satu lagu berjudul Ayo Bergembira. Entah gimana gak tahu ya L ini ngerti nada, notasi, ketukan, ketika dia nyanyi, dia tuh benar-benar tahu tempo, tahu nada, tuturnya. Rizky Bilar memastikan tak pernah memaksa abang L untuk menjadi artis sejak kecil, ia cuma memberi wadah bakar sang anak. Kita gak pernah maksa, dia memang suka nyanyi karena lihat orang tuanya. Kebetulan kita punya wadah jadi ya kita akomodirlah. Katanya, Rizky Bilar bersyukur sekali putranya bertumbuh dengan baik. Ia mengungkapkan perkembangan lainnya dari Muhammad Levian Al-Fatih Bilar, Masya Allah pasti senang, bangga punya anak yang cerdas, terus mengerti apa yang dikasih tahu orang tuanya. Dia sudah bisa mengulangkannya.